oke bro selamat sore ya ini aku mau bikin apa ya sarang burung ya tempat sarang burung burung gereja ya ini ini om jedad sudah naik ke atas ya dia lagi bikin sarang burung nanti atasnya itu dikasih gelodok gelodok kelabet itu ya nanti ditaruh sana bagian atas belabak itu dikasih gelodok kelabet ya nanti kita coba satu gelodok dulu nanti kalau burung gerejanya mau masuk kita tambahin untuk gelodoknya ya sampai tiga atau empat nanti oke langsung aja kita lihat gimana om jedad ini pasang gelodok nah ini untuk gelodoknya bro ya ini untuk gelodoknya ini ini bekas labet ini ada sarangnya nanti biar dibikin sendiri ya ini masih rusak nih nah oke langsung aja kita kita taruh sana ya untuk gelodoknya hehehe soalnya burung gereja itu banyak bro di sini oke siap siap ini di samping rumah aku ya bro ya nah ini pakunnya ini nah itu kita taruh di di pinggir ya hadapnya kok kesitu hehehe hadapnya kesini no hehehe oh masih anu hilangin paku untuk om jedadnya nah seperti ini bro tampilannya soalnya kemarin tuh burung gerejanya itu bersarang di itu bro di bagian genteng sini bro nah itu kalau di dalam rumah itu banyak ya jadi apa sarangnya itu banyak yang jatuh di lantai akhirnya aku coba untuk bikin kayak gini ya nah ini siapa tahu nanti kalau burungnya mau masuk kita ambil apa om dendeng janteng gendeng ini enak pakunnya itu diganjel udah rapas tau ini bro, ini masih diperbaiki ya sama om sedotnya nah, apa sih? ini gelodok labet oke, hati-hati om ini lokasinya bro ini di samping rumah aku ya bro ya ini di sini ini burung ngari aku bro, tinggal sedikit ya yang satunya di sana oke, sudah jadi om nah, sudah selesai bro ini penampakannya ya seperti ini om sedot sudah turun oke, siapa tahu nanti ada burung gereja yang ke sini ya nah ini, ini gelodok labet nih ya nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba ya bikin sarang gereja kayak gini ini bisa dipraktekkan di rumah nah, kayak gini nanti kalau burungnya mau masuk nah, kita tambahin gelodoknya yang sebelah sini ini tiga lagi bro atau empat ya nah, lumayan ini nanti kan kalau betelur udah menetas kita ambil untuk burungnya nah, kemarin burungnya udah laku cendetnya juga udah salat ya dan ini tinggal burung kutilang yang jinak yang kemarin nih bro oke bro, mungkin gitu aja ya semoga nanti berhasil untuk sarang gerejanya ya selamat menikmati